Baiklah, untuk teorema 2.1.2 ini sebenarnya kami masih agak bingung, Ibu. Kan kemarin di arah ANI itu kita buktikan maksudnya dari 1 ke 2 gitu, Ibu ya. Terus dari 2 ke 3. Nah, itu maksudnya bagaimana, Ibu ya? Kan ini ada jika maka semua, Ibu. Kan pernyataan berikut ekivalen. Ya, kalau ekivalen itu bagaimana jadinya, Ibu? Ekivalen itu kan setara. Katanya pernyataan 1 itu setara dengan pernyataan 2, 2 itu setara dengan pernyataan 3. Berarti 1 jika ada jika 2, 2 jika ada jika 3. Jadi kalau 1 berlaku, maka 2 berlaku gitu, Ibu. Kita mau buktikan seperti itu ya, Ibu? Iya. Nah, kalian kemarin kan yang sudah saya kerjakan, kalau di modul, kan 1 menyebabkan 2, 2 menyebabkan 3, 3 menyebabkan 1. Nah, kalian coba yang 1 menyebabkan 1 jika ada jika 2, dan 2 jika ada jika 3. Berarti premisnya 1, terus yang akan kalian buktikan 2, terus yang pertama, yang pertama itu kan berarti kan ada 2 arah. kalau kalian mau buktikan 1 jika hanya jika 2, itu ada 2 kan? Pertama kalian buktikan 1 menyebabkan 2, yang kedua kalian buktikan 2 menyebabkan 1. ini premisnya 1 akan dibuktikannya 2. Ini premisnya 2 akan dibuktikannya 1. Oh, iya, Ibu. Baik. Nah, sekarang gini, Ibu. Kalau, berarti kan kita mulai dari 1 ke 2-nya dulu gitu, Ibu ya. Kiri ke kanannya ya. Nah, berarti di sini premisnya si, ini, H itu subgroup dari G gitu ya, Ibu. Berarti nanti akan dibuktikan, jika ini, maka ini berlaku gitu, Ibu. Oke, baik. Saya coba tulis itu yang lebih ya. Nah, untuk kalian biar rapi pembuktiannya, mulailah. Walaupun ini tidak wajib, tapi secara umum ini tidak wajib, tapi kuliah sama saya, saya wajibkan kalian harus buktikan ini. Harus bisa membedakan mana yang premis ini. Premisnya kan modal pebuktian. Dan mana yang tujuan pebuktian. Jadi dituliskan ini premis, seperti ini. Terus tuliskan isinya apa, dan akan membuktikannya apa. Terus ini berarti ini pembuktiannya di sini. Di sini eksekusi pembuktian. Oh, lakar-lakannya ya, Ibu. Iya, biar rapi. Oh ya, baik, Ibu. Saya menerapkan itu ke kuliah par 1. Lumayan sih mereka sudah bisa membedakan. 1 dan jikanya jika 2. Berarti pembuktian yang 1 ke 2-nya dulu ya, Ibu. Berarti 1, jika 1, maka 2. Berarti untuk premisnya, untuk premisnya itu, yang ini cukup saya tuliskan juga tidak, Ibu? Bagian atasnya. Tulis. Tulis juga ya, Ibu ya. Baik. Berarti misalkan misalkan G, suatu. Nah, ini ada premis umum dulu, sorry. Oh, iya, Ibu. Di sini tulis premis umum dulu. Oh, yang atasnya itu ya, Ibu? Iya, terus tujuan umumnya apa? Premis umum artinya yang ada di atas ini semua. Iya, baik, Ibu. Premis umum. Untuk premis umumnya berarti misalkan G, suatu grup. Dan H, subhimpunan. Saya tuliskan seperti ini, tidak apa-apa ya, Ibu? Iya. Maka pernyataan berikut equivalent. Yang maka pernyataan berikutnya saya tulis tidak, Ibu? Maka itu sudah berubah jadi ADB jadinya. Ini jadi ADB. Itu tujuan umumnya berarti, Ibu, ya? Berarti di bawahnya. Tujuan umum. Akan dibuktikan. Akan dibuktikannya tadi, berarti apa, Ibu? Yang Ini, pernyataan 1, 2, 3, equivalent. Pernyataan 1, 2, dan 3. Equivalent. Berarti cukup sampai sini ya, Ibu? Untuk yang umum, ya. Berarti balik ke sini. Buktian 1, 1 jika dan hanya jika 2. Pemuktian 1, jika 1, maka 2. Berarti premisnya H adalah subgrup dari ini, Ibu. Misalkan Misalkan atau tidak, Ibu? Misalkan. Misalkan, ya, Ibu ya? Ya. Misalkan H adalah subgrup dari G. Setelah premis, berarti tadi tujuan ya, Ibu ya? Ya, akan dibuktikan saja analisnya. Oh ya, akan dibuktikan di sini, Ibu. Dibuktikan Jika A Jika A B di H Maka A pagi B di H dan A inverse di H Nah, berarti ini baru masuk ke itunya, Ibu ya? Tadi apa, Ibu? Penelisannya, Ibu, di sini? Nah Ya, udah Dan Sekarang apa? Buktian, berarti Bukti Bukti Oh ya, bukti Bukti Misalkan H adalah subgrup dari G Jika A, B di H Maka A, B A inverse di H Berarti ini saya ambil sembarang dulu ya, Ibu. Iya, ambil sembarang apa? Ambil sembarang A B di H Karena Misalkan H adalah subgrup dari G Ambil sembarang A, B di H Kan ini sudah Maka A, B di H Ambil sembarang A, B di H Karena H Merupakan Merupakan Subgrup Dari Dari G Maka A merupakan Grup Grup Yang Dibentuk Oleh Operasi Di G Kalau begini Kalau begini bagaimana, Ibu? Karena H merupakan subgrup dari G Maka H itu adalah grup yang dibentuk oleh operasi di G Kurang tepat sih Bagaimana? A membentuk grup terhadap operasi yang sama dengan di G Oh ya Membentuk Atau H merupakan grup dengan operasi yang sama dengan di G Dengan Oh ya, dengan operasi Yang sama dengan operasi di G Yang sama dengan operasi di G Nah Nah Kalau dia grup, berarti sifatnya apa aja? Sifatnya berarti dia asosiatif Terus Ini tertutup juga, Bu Tertutup Punya inverse Sama Itu Punya balikan setiap ininya Oh iya Berarti ini bisa kita buktikan ya, Bu Langsung ya Karena H itu kan grup ya Berarti dia punya Suatu A inverse di H Yang tertutupnya duluan kan? Oh yang ini dulu aja berarti, Bu Tapi kalau disini kan nggak dikasih tahu ya, Bu Dia operasinya Perkalian gitu, Bu Nggak tahu Pokoknya sembarang aja Itu Nah, itu yang saya bilang kemarin A, B itu bukan notasi perkalian Tapi Ringkasan dari Kita males aja nulis A bintang B Oh iya, iya, Bu Ini diringkas jadi A, B Karena A bintang B kan capek kan nulisnya Habisin waktu Oh jadi kita belum tahu ya, Bu Ya ini ya Tapi yang kita tahu karena dia grup Makanya berlaku harusnya gitu kan? Karena A grup Maka A tertutup Terhadap operasi di G Kayak gitu Ya, karena A adalah grup Ya, karena A adalah grup Maka 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 H tertutup Tertutup Terhadap Terhadap operasi Di G Sehingga A, B Elemen H A, B Enggak Kan tadi sudah diambil A kali B aja Langsung aja, Bu Ya Sehingga A, B Ada di H Oke Yang itu sudah Berarti lanjut ke yang ini, Bu Karena H adalah Grup Maka H Setiap elemen H ya, Bu Setiap Enggak Kan sudah diambil Ya, boleh-boleh Maka setiap unsur di H Punya balikan, boleh Maka setiap Unsur Di H Memiliki balikan Memiliki Balikan Sehingga A inverse ada di H Sehingga A inverse ada di H Oke Berarti Ini sudah terbukti belum, Bu? Ya Bagusnya di akhir Ditulis lagi Jadi Jika apa Terbukti apa Jadi Jikanya itu diambil dari Premis Dari yang premis Ya Jadi jika Jika Jadi jika H Adalah Subgrup dari K Maka berlaku Maka berlaku Maka untuk setiap AB elemen H Berlaku Setiap AB Elemen H Maka berlaku Setiap AB elemen H Maka untuk setiap AB elemen H Berlaku Ininya dulu Berlakunya Pindahin, Bu? Untuk setiap AB di H Berlaku Berlaku Tadi AB Di H Dan Di bawah saja mending Biar kamu nggak geser-geser ke kanan Di sini, Bu ya Dan AB Di H Berlaku AB di H Dan A inverse Ada di H Juga Ya Berarti sudah ya, Bu, sampai sini Ya Yang lain Ya, sekarang yang dua ke satu Coba Coba Anggota Ikrom Siapa aja Anggota Yang instruksikan ke Ikrom Mungkin kalau yang lain susah nulis Berarti bantu Ikrom yang nulis Tapi yang instruksi yang lain Ya, saya bantu tulis Belajar Kelompok saya Teman-teman, kelompok satu Ada yang mau ini Silahkan Ditunjuk aja Salah satu Biar cepat Tunjuk aja Baik, Bu Sina Mau, Vin Coba, Vin Dua ke satu Kita balik Ininya Dari sini Oke Boleh Coba Oke Bentar ya, Vin Ditulis dulu Di Samping aja, Bu Ya Boleh Kebukian dua ke satu Premis Untuk premisnya bagaimana Boleh lihat soalnya Eh, apa Bukan CRM Berarti Dari dua ke satu itu Premisnya Nih, Vin Biar enak Oh ya Iya, Vin Dari dulu Berarti kan Misalkan H itu Adalah Subgroup Eh, kalau dibarik berarti Misalkan Ada A, B di H Di mana A, B Itu anggota H Dan A Itu anggota H Itu dah Berarti akan dibuktikan Gini, Vin Iya Yang dibuktikan bahwa H itu Subgroup Dari Menurut Ikrom Benar gak Ikrom Betul, Bu Jadi ini harusnya Sudah berlaku Semua, Bu Itu kan Misalkan A, B Elemen H Dengan A, B Elemen H Dan A Plus Elemen H Kira-kira Itu sama gak Maksudnya Dengan Yang nomor dua Jika A, B Di H Maka A, B Di H Yang dua Kesatu itu Temisnya Tinggal dibaliki aja Yang kata jadi Yang tadi Coba tadi Jadinya apa Yang jadinya aja cukup Yang jadinya Yang ini, Bu Oh, jadi jika Sekarang setelah Makanya jadi Misalkan Jikanya jadi Maka Jikanya jadi Maka Sebentar, Bu Yang Mana, Bu Tadi Coba Coba yang jadi Coba Dijadi aja Posisinya ini Di balik Yang ini, Bu Ini saya komen dulu Ini kamu ubah Jadi misalkan Tapi nanti Di posisi Berarti ini mulai Misalkan Untuk setiap Berlaku Ini jadi ADB Oh Jadi dari Ini lagi Bu Pakai setiapnya Bu Iya dong Kan kalau Yang tulis Tadi siapa Vina ya Itu kan gak equivalent Itu seolah-olah Kita punya Tiga kondisi Kan kita Kondisinya apa Kalau AB Itu L Men H Berlaku ini Itu kondisi yang kita punya Bukan kita punya AB L Men H Dan ini Dan ini Bukan itu yang kita punya Kalau ini ada Ini berlaku Gitu Oh Berarti Dituliskan Misalkan Misalkan Untuk Setiap Berarti Ya Untuk setiap ABDH Setiap ABDH Berlaku ABDH A A B Jadi yang ini Ini kan kamu ganti Ini diganti Untuk setiap Ini diganti Berlaku Ketika Nulis Di premis Oh Ya Ya ABDH Terus apa lagi Dan Dan Dih H H H H juga Nah Ya Terus akan dibuktikannya H Segrup dari G Oke Nah itu pakai definisi Masih H H Subgroup dari G Itu kan berarti H group Kalau H group Berarti apa Infonya Berarti harus Berikan apa H tidak kosong Pertama kan Terus H subset Dari H subset Dari G Terus Apa lagi H Tertutup Oh ya H tertutup Untuk Terus Terus H apa Misalkan operasinya Bintang Tertutup terhadap Bintang Terus Apa lagi Bersifat Hanya berhingga Apa Kalau dari soal Hanya berhingga Enggak Ini gak Gak ada ketentangan Halanya berhingga Berhingga itu yang Beda lagi Oh Itu teorema berikutnya Yang berhingga Sifat Sifat Asosiatif Terus apa lagi Ada Ada Invert Identitas dulu Oh ya Ada identitas Lalu ada Nah yang sudah Kita punya Apa di Premis umum Tadi Premis umumnya Apa Premis umumnya Saya bawa dulu Biar Berarti ini Sudah ya Tak kosongnya Sudah 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 Berarti Ikrom nulis Dari premis Umum Sudah diketahui Bahwa Ini Dan ini Sehingga cukup Dibuktikan Yang bagiannya Ini Berarti itu Untuk sifatnya Asosiatif Terus Identitas Sifatnya Dibuktikan Sesuatu Iya Dari tertutup Tertutupnya kan Belum juga Maksudnya Dari premis Sorry Ini dari premis Umum Nah Ini sebenarnya Sudah punya Ini dari mana Ini dari premis Mana Tertutup Itu berarti Ini menyatakan Apa sih Ini Eh sorry Mana tadi Kebuktian Nah ya Sorry Yang ini aja Ini menyatakan Apa ini Jadi dia tertutup Ini sudah Mewakili tertutup kan Tinggal bahasanya aja Nanti Ini sudah Mewakili yang mana Ada A Untuk setiap Hadih Berlaku Infos Adesha Berarti Ini sudah Berarti yang bagian Nah bagian Aslo ini Sebenarnya Dia Itu diwarisi Nah berarti Sekarang yang perlu Dicari Identitasnya Identitasnya Tapi yang lainnya Harus dibahasakan Yang bagian Tak kosong Dan subset Itu kita punya Dari premis Umum Bagian tertutup Dan Infos ini Ada di Premis khusus Ini kan Premis khusus Premis khusus Untuk Arah dua Ke satu Sehingga Terus Sifat asosiatif Itu diwariskan Dari G Sehingga Cukup dibuktikan Bahwa Si Ini Identitasnya Ada Berarti Sekarang dibahasain Dulu Yang Berarti Karena Dari Premis Umum Kita Kita Punya A Itu Bukan A Itu merupakan Hibunan Tak kosong Dan juga Subset Dari G Gak usah ada Karena Dari Premis Umum Diketahui Bahwa H Tidak kosong Dan H Subset Dari Berarti Dari Premis Umum Diketahui Bahwa H Itu H Bukan Tak Kosong Dan juga Merupakan Halo Sudah terdengar Bapak Vinda Ibu Iya Maaf Tadi Internetnya Sampai Sini Gimana Sampai Sini Tadi Karenanya Di Hapus Karena Hapus Iya Dari Premis Umum Diketahui H Himpunan Tak kosong Dan juga H Berupakan Subset Dari G Dari Premis Umum Diketahui Ikrom Jangan Salah Ini Oh Iya Ada garisnya Ibu Betul Dari Premis Umum Diketahui Dari H H Himpunan Tidak kosong H Himpunan Yang tidak kosong H Subset Dari G H Dari Subset Dari K Dan aja Nulisnya Oh dan aja Dan H Subset Dari K Terus Dari premis Dua ke Satu Dari premis Satu Kedua Dua ke Satu Dari premis Dua ke Satu Kita Punya H Itu adalah Subset Dari G Satu Dua panah Satu aja Nuliskan nih Ikrom Nulisnya Dua panah Satu Dua panah Satu H Adalah Subset Dari G Bukan Oh bukan Ini apa ini Ini bagian ini Menyatakan apa Tadi H Hal tertutup Terhadap operasi DG Dan Hal tertutup Terhadap operasi DG Dan Terhadap Operasi DG DG ya Terhadap Lebih tetapnya Tutup terhadap Operasi DG Terhadap Operasi DG Dan Dan Yang ini Tadi apa Dan setiap Unsur DH Memiliki Invest Dan setiap Unsur DH Memiliki Invest Memiliki Balikan aja Biar konsisten Bahasanya Oh iya Balikan Oke Berarti Yang tadi Dari Premis Pemuklian Satu Kedua Itu dipakai Buat Asosiatif Enggak Kan Gini loh Kalau sifat Asosiatif Itu kan Kita punya H Gini Kita punya G yang sangat Besar Terus Dalamnya Ada H Kan sifat Asosiatif Itu berlaku Untuk semua G kan Iya Tapi Asosiatif Itu pasti Juga berlaku Di H Yang masalah Itu adalah Ketika dia Seburuk Itu masalahnya Adalah Kalau kita Punya A Di sini Tertanya A Di luar A Di dalam Gitu kan Si A ini Pasti punya Inverse Tapi Permasalahannya Dia ada Di dalam Masih Ada di dalam H Juga Atau Malah Ada di luar Kalau Dia ada Di dalam Sini Berarti Dia masuk Salah satu Kriteria Subgroup Terus Permasalahan Lainnya Si G Ini kan Punya Identitas Permasalahannya Adalah Dia ada Di luarnya H Atau Di dalamnya H Itu yang Permasalahan Tapi kalau Masalah Sifat Asosiatif Itu pasti Berlaku Untuk Semuanya Ya Masalah Itu adalah Masalah Keberadaan Terus Kalau kita punya A dan B Di dalam H Pertanyaannya Apakah A kali B Itu Di dalam H Juga Atau Malah Ada di Sini Dia pasti Ada di G Masalahnya Adalah Dia di Dalam Sini Atau Malah Ada di Luar Ini Itu Jadi Selanjutnya Sifat Asosiatif Diwarisi Dari Dari G Sehingga Cukup Dibuktikan Apa Sehingga Cukup Dibuktikan Ada Identitas Di H Sehingga Cukup Dibuktikan Bahwa Identitasnya G Itu Ada Di H Identitas Itu kan Notasinya Ini Gini Identitas Yang mana Ini Yang G Identitas Itu kan Notasinya E Kalau Punyanya G Berarti E G E G Itu Ada Di H Berarti Sekarang Ambil Sebarang A B Di A Sebenarnya Gak Cukup Gak 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 Sebarang Adi H Lalu Tadi Karena dari premis Kamu tahu Apa itu Karena dari premis Diketahui bahwa Setiap Unsur Dihak Dibarikan Maka Maka A A A A Dikali A Dikali A Karena dari premis 2 ke 1 Fin Terus Setiap unsur di H Memiliki Dibarikan Dibarikan Diketahui 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 Jangan lupa Diketahui Oh iya Diketahui Diketahui Setiap Unsur di H Memiliki Ibarikan Maka A inverse ada di H Maka A inverse ada di H Nah sekarang kita punya apa? Kita sudah punya ada A di H dan A inverse oleh men H Nah apalagi yang bisa kita manfaatkan dari premis kita Kita punya A B di H Nah kan dia bilang premis bilang apa? Kalau ada A dan B di H Maka dia bilang apa? A inverse A A B ada di H kan? Sekarang yang B nya kita ganti dengan A inverse Jadinya apa? A A inverse ada di H kan? Sementara A inverse nya sendiri adalah C E H dan E H itu sama dengan E G Bagaimana ini pen tulisannya? Oke berarti karena dari premis Diketahui Untuk A koma B di H Maka A B di H Jika A B di H Jika A B di H B di H Maka A B di H Jadi Bisa ditulis ya Bu Bisa dituliskan Ini kan kalau ada secara super kalimat ya Karena ini masih belum selesai kalimatnya Kalimat majemuk gitu Kalau pakai sehingga bagaimana Coba dibaca cocok gak pakai kata sehingga Coba Finn Sehingga A A inverse gitu Belum ya Belum masuk ya Coba Berarti gimana Karena dari premis 21 Diketahui Jika A B di H Maka A B di H Mending ini diubah berlaku Terus disininya maka Oh iya Sebenarnya disini tuh yang cocok tuh disini maka Cuma kalau ada maka-maka kan gak enak Iya betul Bu Terlaku Habib di H Maka Untuk Untuk B sama dengan A inverse gitu Nah Benik B Ya ini B nya langsung diganti aja ini Oh iya Bisa ya Bu ya Berarti nanti langsung aja A A inverse Terus ada di H Berlaku A A inverse di H A A inverse di H Maka Maka A A inverse sama dengan E H Melukan E H Di H nya ditulis lagi tidak Bu Halo E H nya ini kan sebenarnya yang mau ditegaskan ini E H kan Ini kan sudah Ini langsung aja disini nulisnya ini E H Berarti berlaku A inverse dengan E H Oh E H Udah Sama dengan E G nya gimana Bu Itu kan sebenarnya dari teorema sebelumnya Sebenarnya dari sini saja sudah cukup Oh Oke Berarti kesimpulan ya Bu Apa kesimpulan Simpulannya Ben Jadi Jadi Jika Terbukti Oh iya Jadi terbukti Jadi terbukti Untuk setiap A B B H Jangan kembali Kamu tadi premisnya apa Jika Nah terbukti Jika bukan Nah itu kayak Bahasanya kayak bahasa di teorema lagi Oh misalkannya dibalikin lagi Iya Jika untuk setiap A B elemen H berlaku Ini terbukti Jika untuk Untuk setiapnya Untuk setiapnya juga ya Untuk setiap A B Di A Terbukti A B di A Dan A plus di A Maka Maka Tadi tujuannya adalah A Subrut Dari G Ya A Subrut dari G Ya sudah Oke Makasih Ibu Sama-sama Kalau kalian Kalau kalian bingung Mau milih Kata berlaku Maka Dibulang aja Bacanya Enak gak Kayak gitu ya Iya Ibu Nah Ibu Untuk Kesimpulan di akhirnya Bagaimana Ibu Kan 1 2 Sudah Jadi terbukti 1 jika hanya jika 2 Disininya aja ya Atau pernyataan 1 dan 2 ekivalen Jadi terbukti Pernyataan 1 dan 2 ekivalen Sekarang yang 2 ke 3 Kalian ini apa 2 3 3 ke 2 ya Atau 1 ke 3 3 ke 1 Kelompok 1 jatahnya Saya 1 2 2 3 Halo Iya Kelompok 1 1 2 2 sama 3 Ya udah berarti lanjutin Siapa sekarang Selain Vina Selain Vina dan Ikrom Dikopi dulu Teoremanya Biar ke bawah Ayo 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 Biar ke bawah Uff Pura Ayo silahkan teman-teman dari kelompok 1 Kalau ada yang mau coba Ditunjuk aja Mau coba Bu Silahkan Oh iya Vika ya Iya Krom Oke ayo Vika gimana Dua ketiga Dan jika AB di H Maka AB di H dan A inverse di H Ini dua ketiga ya Berarti premisnya Ini kan ada jika-jika Berarti jikanya diganti untuk setiap ketika di premis Kayak yang bagiannya Vina yang tadi Berarti untuk setiap AB di H Tapi ada misalkan dulu Misalkan untuk setiap AB di H Misalkan untuk setiap AB di H Maka AB Berlaku Maka-nya diganti berlaku Berlaku AB di H Dan A inverse di H Akan dibuktikan Yang ADB-nya ini ya Bu Yang Tidak Akan dibuktikan AB di H Maka AB inverse di H Ambil sebarang AB di H AB di H Nah sekarang udah manfaatkan premisnya Ambil sebarang AB di H Ambil sebarang AB di H Sudah Kan goalnya apa Goalnya ini kan Goalnya ini Sementara kalian punya modal apa Kalau ada A Kalau ada A dan B di H Kalian punya apa Menurut premis Ini kan Ini kalau ada AB di H Kan bilang ini premis Maka berlaku ini Dan ini Ini A inverse B inverse juga boleh kan Ini sebenarnya Yang penting kan Ini Kalau ada B di H Ini kan Jangan terpaku sama notasi Intinya adalah Kalau kita punya sebarang Dua unsur di H Inverse-nya ada di H Dan mereka itu Operasinya juga ada di H Jadi jangan terpaku sama simbol Jangan karena disini Ada H Ada A Untuk setiap A di H Ada A inverse Terus kalian mikirnya Yang punya inverse Cuman si A doang Enggak Untuk si B Pasti juga ada Berarti Ambil sebarang AB di H Ada balikan Nah dari premis Kamu punya apa dulu itu Dari premis Dua, tiga Diketahui apa Dari premis Dua, tiga H H tertutup Pada operasi G Butuh info itu dulu gak Kamu kan butuhnya ini loh ya Kamu butuhnya ini Kan goalnya AB inverse Elemen H B inverse-nya udah ada belum Oh belum Belum Ada kan Nah dijelaskan dulu Eksistensi B inverse itu Dijamin dari mana Diketahui Bagian yang mana nih Kan sih Tadi premisnya apa H itu Tertutup kan Dan Punya inverse kan Setiap unsurnya Nah bagian yang mana Yang dimanfaatkan Duluan AB di H Jadi diketahui Karena AB di H Setiap unsurnya Punya inverse Maka ada B inverse Ya Ya pakai yang modal Inverse dulu Diketahui Setiap unsurnya Punya inverse Maka B inverse Ada di H Setiap unsur Memiliki balikan ya Unsur di H ya Unsur di H Setiap unsur Oh ya Unsur di H Memiliki balikan Ini kebalikan Maka Maka Kan kita sudah punya A B dan B Maka ada B inverse Ya B inverse Ada di H Kemudian Karena A dan B inverse Ada di H Dan dari premis 2 3 Diketahui apa Diperoleh apa Karena A dan B inverse Di H Diketahui Dan Dari premis Dan dari premis Ada A inverse B inverse Diketahui Sifat yang mana dipakainya Yang bagian tertutup Atau bagian yang punya inverse Yang Yang inverse Kan yang inverse Sudah dipakai Oh berarti yang tertutup Ibu Diketahui Karena A B H tertutup H tertutup Terhadap operasi di G Terhadap operasi di G Maka diperoleh A B inverse Di H Kesimpulannya Jadi 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 Terbukti Balik ke premis ya Bu Iya Tapi misalnya kan Diganti Jika Jadi terbukti Jika Untuk setiap A B di H Maka Berlaku aja Berlaku aja Berlaku A B Di H Dan A inverse Di H Maka B B inverse Jika A B di H Maka A B inverse Di H Ini ada ulang lagi Oh jikanya juga diikutin ya Bu Iya Oh Maka jika Maka jika Maka A B di H Maka A B inverse Di H Biar gak kebanyakan Maka-maka Berlaku ya Bu Oh berlaku 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 A B A Kali B A Kali B Itu ya Bukan A koma B Gitu ya Bu Berlaku apa Berlaku A B inverse Di H Bukan A B tadi A B inverse Iya Oke Terus sekarang Bukti Tiga ke dua Tiga ke dua Saya copy dulu Tiga ke dua Saya tunjuk lagi ya Bu Untuk kompuk satunya Kompuk satunya Yang selanjutnya Nafa ada Halo Nafa Tidak ada Bu Nafa Berarti Ain Ain juga Ain tidak ada Bu Nafa Ain Gilang juga tidak ada Jadi gimana Kompuk satunya cuma ada Saya bertiga Bu Vinat, Vika, sama Ikrom Yang terakhir tadi siapa? Yang terakhir tadi Vika Vika aja lanjutin Vika Lagi Vika Tinggal dibalik posisinya Halo Vika Ada Saya lagi Bu Iya Ini bukti tiga ke dua Berarti dibalik lagi ya Bu Premisnya Misalkan Misalkan A, B, D, H Untuk setiap atau pakai jika juga boleh Misalkan untuk setiap A, B, D, H Berlaku A, B, inverse D, H Misalkan untuk setiap A, B, D, H Berlaku ya tadi Iya berlaku A, B, inverse D, H A, B, inverse D, H Ada B nya Akan dibuktikan Jika A, B, D, H Jika A, B, D, H Maka Maka A, B, D, H A, B, D, H Dan A, inverse D, H Dan A, inverse Ya Ambil sebarang Ambil sebarang A, B, D, H Ambil sebarang A, B, D, H Menjadu Ambil sebarang A, B, D, H Maka A, B, D, H 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 Diketahui apa? Diketahui karena Dari premis ya? Iya Kan premis kita apa sih? Kita cuma punya ini ya Tapi ingat lagi Ini kan Diketahui dari premis apa? Setiap A, B, D, H Berlaku A, B inverse D Nah, B itu kan bisa Kalau B nya sama dengan A juga boleh kan? Oh berarti A, A inverse yang kayak tadi Vina ya Bu? Iya Tapi itu baru menyatakan apa itu? Kita kan maunya A kali B ada di H Ini ingat loh untuk setiap A, B, D, H A itu kan boleh jadi E kan? Iya Atau B nya boleh jadi E kan? Sembarang kan? E ini identitas maksudnya ya? Iya Tinggal Terus ya Ingat jangan terlaku sama simbol Intinya adalah Kalau punya dua buah unsur di H Terus yang salah satu unsur Dikali dengan inverse yang satu lagi Ada di H Nah, unsur itu bisa apa saja Yang mau tetap A tetap jadi A boleh B tetap jadi B boleh Tapi A nya dipilih E boleh B nya dipilih E boleh Sebenarnya dia unsur di H Jadi gimana tuh Bu? Berarti Kita harus tunjukkan dulu kali Si E nya ada di H Berarti akan ditunjukkan gitu Bu? Enggak Kan ini sebenarnya prosesnya panjang Cukup panjang ini prosesnya Kan soalnya kan kita cuman punya ini kan Sementara ini adanya AB gitu Kita modalnya AB inverse Sementara tujuan kita AB dan A inverse Berarti kan kita pertama harus munculkan A inverse dulu A inverse itu biar muncul dari apa itu kira-kira Kan kita cuman punya ini nih A inverse ada di H Sementara tujuan kita ini A inverse elemen H Caranya gimana kira-kira? Kalau misalnya ambil sebarang AB di H Karena AA inverse di H Maka identitas E di H Ya, itu dulu Terus karena E ada di H Baru ini kan Jadinya EA inverse Yang tidak lain adalah si A inverse Juga ada di H Seperti yang ini Tapi yang pertama itu dulu Buktikan dulu kalau E itu ada di H Berarti Dari premise Nah, maka dari Dari premise punyanya apa? Karena A Karena A Ya, B-nya boleh kan diganti dengan A Boleh Karena AA inverse Yang tidak lain di E itu sama dengan Ada di H Gitu Ya, gimana? Ya Karena Di B-nya sini ya? Karena ya? Ya, karena Karena AA inverse di H AA inverse di H Belum AA inverse itu belum ada di H Kita nggak tahu AA inverse Karena AA ada Seperti ini Dika Di H Langsung dari premise saja Dari premise diketahui AA inverse ada di H Gitu Kalau mau karena AA elemen H Gitu Dari premise diketahui AA inverse ada di H Ya Dari premise yang khusus ya Dari premise 3 ke 2 Diketahui Yang tidak lain adalah E Seperti ini Bu Nah, ya Nah, itu baru kita punya E ada di H Sekarang manfaatin Karena E ada di H Nah, kan tujuan kita ini nih Baru manfaatin Dan AA elemen H Maka Dan E adalah elemen H Ini kalimat baru Ini sudah selesai Kan Sekarang Ini yang tujuannya Yang buktikan bahwa AA inverse ada di H Dengan memanfaatkan bahwa E ada di H Dan A ada di H Jadi karena E ada di H Dan Karena A dan E ada di H Karena E ada di H Dan A ada di H Jadi langsung saja Karena E, H ada di H E koma A E koma A Ada di H Maka Maka kita proleh Maka di proleh AA inverse AA inverse di H AA inverse itu sendiri sama dengan AA inverse sama dengan A Di H AA inverse sama dengan Sama dengan A Bukan Kan E itu identitas Oh E kali E operasikan dengan AA inverse Jadinya adalah E kan identitas AA inverse berarti Ya Nah, ini sudah dapat Sekarang ya ini nih Terus Berarti B nya juga harus Menculin kan Biar Biar Kan tujuannya ini nih Tujuan kita kan ini Sifat sebelumnya itu Bahwa B inverse inverse itu sama dengan B Jadi munculin dulu si B inverse nya Alasannya apa Kan B juga ada di H Ini di copy paste Tapi ini diganti jadi B Berarti gini Karena dari premise lagi ya Bu Langsung aja ini Ini di copy Oh Bagian ini aja yang di edit Diperoleh E B inverse Diperoleh E B inverse Semenengan B inverse di H Sekarang baru manfaatin apa A dan B inverse ada di H Jadinya apa Sekarang ini di copy Tapi E jadi A Jadi A B jadi B inverse Sekarang ini nih Karena A dan B inverse ada di H Karena A Koma B inverse ada di H Maka diperoleh A B inverse gitu ya Bu A B inverse Sama dengan Oke Udah kan Ini satu tujuan Ini udah Dan ini udah Berarti kesimpulan ya Bu Oke Fika kesimpulannya Jadi Jadi Premisnya tadi Jika Jika Eh jadi terbukti Jika Jadi terbukti Jika Eh untuk setiap Jika Untuk setiap ya Ya Untuk setiap A B di H Maka Berlaku Berlaku Krom A B inverse Di H Maka Jika A B di H Berlaku A B Jika A B di H Berlaku Jika B di H Dan A inverse di H Nah enggak dong ini Kamu tinggal ngopi yang ADB-nya aja Oh berarti Iya dan A inverse di H Enggak ada A inverse Maka Ini kan Jika A koma B di H A di H Berlaku A inverse di H Kok A inverse Ini B ya A B di H A B di H Dan 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 Terakhir A inverse di H A inverse di H Oke Sudah terbukti Tiga dan dua Equivalent Masih Ibu Sama-sama Ibu saya mau tanya Sebentar Saya copy dulu yang ini Jadi terbukti Pernyataan Dua dan Tiga Ini Ibu Saya mau tanya Kan tadi kan kita nyari A inverse ini pakai Identitas ya Ibu ya Tapi bisa enggak Ibu Kalau misalkan gini Kan kita tahu Si A ini tadi ada di H gitu Ibu ya Dari premis Nah Lalu kita kan punya premis umum Ibu Premis umum itu G itu grup Lalu Si H nya itu adalah Subhimpunan dari si G Nah Karena G itu grup kan berarti Setiap Elemen di G itu kan pasti punya Balikan gitu Ibu ya Benar Nah Karena A Ini kan Ini G Ini H Ya Karena A nya itu di H Jadi kan A nya ada di H Ya Jadi A nya ada di G juga Nah berarti bisa enggak Langsung kita simpulin Kalau Karena hal tersebut Si A nya itu udah punya Balikan Punya Tapi permasalahannya Dia di luar H atau bukan Itu permasalahannya Oh iya Dia pasti punya Iya Masalahnya dia di dalam sini Atau malah di luar Itu Kalau dia subgroup Dia ada di dalam Tapi kalau dia bukan subgroup Ya belum tentu dalam Bisa aja di luar sini Pasti ada Inversenya ada Masalahnya itu dia di H juga Atau bukan Jadi dia sebaliknya pakai itu Eksistensinya Ada terjamin Tapi Dia ada di mananya Itu yang kita enggak tahu Dia pasti ada Tapi masalahnya dia di dalam H Atau di luar H Si A inverse ini Dan masalah tertutup itu juga Kalau masalah tertutup juga Kalau kita ambil A dan B di sini A B itu pasti ada di G Yang menjadi masalah adalah Kalau si A B itu ada di sini Berarti ya Dia masuk syarat-syarat Subgroup Tapi kalau dia A B itu ternyata ada di luar Dia pasti ada di G Tapi kalau ada di luar H ya H itu bukan subgroup Jadi keberadaannya itu pasti ada Permasalahannya adalah Di mananya Ada di H atau di luarnya H Makanya kita harus pastikan Bahwa E juga gitu kan E itu pasti ada E G itu pasti ada Masalahnya dia Di luarnya H Atau di dalamnya H Kalau dia Ini kalau semuanya gitu Kalau kita punya gini Kita punya G Terus kita punya H Terus kita ada A B Kalau si A yang plus ada di sini Terus A B ada di sini Sudah aman Dia batas subgroup dia Iya Terus kalau ternyata Gini Ini G Terus ini H Cari Clear dulu Terus kalau kita ini punya H Terus ada A B di sini Ada dua usur A B Tapi kalau A kali B ada di luar Sudah bukan subgroup Terus A inverse Ada di luar juga Sudah bukan subgroup E G ada di luar juga E G itu kan sama dengan E H Ada di luar juga Sudah bukan subgroup dia Salah satu aja gitu ya Yang ada di luar Sudah bukan subgroup Kalau dia subgroup Semuanya ini harus ada di dalam Hasil operasinya ada di dalam Inversinya juga ada di dalam Identitas juga ada di dalam Adanya pasti Cuma masalahnya ada di mana Baru kebayang Bu Tadi masih ini Sudah kebayang? Sudah Sudah kebayang Bu Oke Ya Terima kasih Bu Sama-sama Oke Lanjut ke Yang dari kelompok satu Oke Terima kasih presentasinya Ini di share aja ya Ininya Jawabannya Oh PDF ya Bu Di share aja di globe Saya share ini Bu PDF Kelompok dua Silahkan Perunggilannya Mau lanjutin teorema ini boleh Teorema yang lain juga boleh Yang kalian siap Apa dulu? Oke Teorema yang ini Bu Yang satu Itu hanya jika tiga Boleh Kalian apa? Satu jika hanya tiga Terus apa? Iya Tiga Terus? Kan yang dua Sama tiga udah Oke Ya udah Satu ketiga tuh gampang Yang tiga kesatunya aja Kalau satu ketiga tuh Sebenarnya trivial ya Coba Ya udah munculin dulu Teorema nya Satu kedua Dan satu ketiga tuh Sebenarnya trivial Tinggal kalian Tapi gak apa nih Saya mau lihat kalian Nulisnya seperti apa Kalau kalian sudah S2 Itu cukup trivial Jawabannya Tapi ini karena kalian masih S1 Saya perlu kalian Ngeliat argumentasinya Seperti apa Jadi kalau kalian sudah Post graduate Dengan jawaban trivial Itu sudah bisa diterima Ijen saya screen ya Bo Sebenarnya ya Bo S1 Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Ambil sembarang A, B, elemen H, maka A inverse elemen H dan B inverse elemen D, H. Benar nggak, Bu? Ini penulisannya. Alasannya apa? Nah, ini yang saya bilang, argumentasinya apa? Benar, tapi pakai argumen yang mana? Kan ingat matematika bukan segedar jawaban yang benar, alasan pun harus benar. Kalau sudah advance ya, kalau sudah dipenelit di analisis dan aljabar, kalau di kalkulus, oke lah. Masih bisa diterima. Kalkulus kan yang penting hitung. Ini karena A, B inverse di H. Kan yang kita punya apa? Bentar saya mana anotate saya. Kan kita punya apa? A, B, di H. Terus apa lagi modal kita? Modal itu premis ya? H segrup dari G, berarti apa itu artinya? Kalau H segrup dari G, artinya apa? Maka H adalah grup. H grup. Artinya apa? Kalau H grup, ada list apa saja? Listika tertutup. Dia tertutup. Terus ada elemen identitas, identitas, inverse. Kembalikan. Nah, pakai yang mana? Ini ibaratkan kalian main game, ini kalian punya banyak senjata, mau dipakai yang mana senjatanya sekarang? Untuk menyatakan bahwa ini ada, keberadaan itu ada. Keberadaan A inverse dan B inverse itu dijamin. Pakai senjata yang mana nih? Ini senjatanya banyak nih. Yang tertutup. Kan ini apa ini? A inverse. Nah, berarti kasih argumennya. Berarti argumennya apa? Karena H, subgroup dari G, makta. Ini pakai apa? Ini bukanya. Kalian ada ini enggak? Ada. Apa sih buat Microsoft Edge? Ada enggak? Ada enggak, Pak? Maksudnya kalau kalian pakai Microsoft Edge kan bisa langsung edit. Tapi kalau ini kan... enggak bisa, Pak, saya enggak ada buat oret-oret-oretnya, Pak. Ya udah, berarti kamu ngomong aja, nanti dicatat sama salah satu perwakilan kelompoknya. Argumentasinya apa? Ya udah, Pak. Saya tuliskan ini ya, karena ini kan annotation, nanti bisa hilang. Karena ini titik gini ya, ini udah titik. Karena A elemen H. Karena H segrup dari G, maka? Maka H adalah grup. Iya, tadi kan banyak itu. Maka oke, Maka H grup. Terus? Sehingga? Sehingga? Tadi kan banyak tuh kalau grup, pakai senjatanya yang mana? Yang tertutup. Kan untuk ini? Oh, yang inverse ya. Maka? Setiap unsur di H. Setiap unsur di H. Punya apa? Punya A inverse. Punya balikan. Punya balikan. Nah, baru apa? Oleh karena itu? Oleh karena itu? A inverse? Nah ini. Inverse, elemen H. Dan di inverse, elemen H. Oke. Terus? Terus baru argumentasinya ke sini. Ini sekarang argumentasinya apa buat yang ini? Buat ke sini apa argumentasinya? Yang barusan? Ini kan argumentasinya buat yang ini. Karena A elemen. Dan apa? A elemen H. Ini tujuannya apa sih? Ingin duktikan apa? A, B, yang plus elemen H kan? Iya. Terus berarti yang dipakai apa? Yang punya. Ini tadi kalau grup, tadi H itu grup. Berarti dia tadi punya apa aja? Tadi dia tertutup. So. Iden. Balikan. Nah, yang dipakai yang mana? Yang inverse. Kan udah dipakai. Inverse, so dipakai di sini. Tertutup. Buat memakai tertutup, terus kalian pakai modalnya apa lagi? Kalian sudah punya apa? A di H, terus ada apa lagi? B inverse di H. Nah. Berarti ini apa? Karena A elemen H. Berarti di sini apa? A dan apa? A dan B. Terus apalagi tadi syarat ini dan H-nya. Sifat yang mana? Yang mau dipakai dari 1, 2, 3, 4 ini. Dari tertutup, A, so, I, dan balikan. Tadi yang mau dipakai yang mana? Yang tertutup. Yang tertutup. Maka jadinya apa? A. Ini kan? Jadinya ini. B inverse. Di H ya, Bu? Hmm? Ambil. Iya, ada di H. Ini ya. Nah, ini. Terus udah. Terus karena A. Nah, kenapa kalian ini? Kan sudah selesai tujuannya ini. Ini nggak ada. Kenapa A adalah grup? Kan A adalah grup. Itu justru modal, bukan tujuan kalian ini. Jadi, ini kesimpulannya apa? Ini udah selesai ini? Udah selesai belum ini tujuannya? Apakah sudah tercapai? Ini kan tujuannya apa ini, kan? Tujuannya A, B, A, B, A, B, A, B, H. Sudah sampai di tujuan? Sudah, Bu. Jadi, udah bisa dibikin kesimpulan jadinya apa? Jadi? Jadi? Berputi? Berputi? A. Ini yang ada di premis. H adalah subgrup dari G. Maka? Maka A, B, D, H. Maka untuk setiap A, B, D, H berlaku? Berlaku A, B, D, H. Oke. Nah, sekarang yang tiga ke satu. Nah, ini premisnya apa? Misalkan A, B, D, H berlaku A, D, H. Ini premis. Eh, coba dinaikin dulu. Misalnya kan selalu saya annotation. Enggak, ini taruh di paling atas layar yang ini. Biar kalian enggak perlu nge-scroll. Misalnya kalau kalian nge-scroll, annotation saya kan jadi bergeser. Oke, berarti premisnya apa? Misalkan A, B, D, H berlaku A, D, H. Premisnya ini. Misalkan, ini diganti, GK-nya diganti misalkan. Untuk setiap A, B, D, H berlaku A, B, inverse elemen H. Ini akan dibuktikan seharusnya. ADB-nya apa? ADB-nya H adalah subgrup dari G. Oke. Terus pembuktiannya. Berarti apa yang harus dibuktikan? Kan akan dibuktikan H subgrup dari G. Berarti kan harus dibuktikan apa H itu? Group kan? Nah, argumentasinya mirip dengan yang punyanya yang tadi, kelompok dua, eh, kelompok satu. Tapi disesuaikan aja kebutuhannya. Coba. Mungkin biar enak, mungkin Ikrom bisa bantu nulis kali ya. Ini kelompok dua enggak ada yang punya ini? Pentep enggak ada? Enggak ada, Bu. Kalau kelas ini ada enggak yang punya pentep selain Ikrom? Kurang tahu, Bu. Kalau ada, nanti dibagi dua aja. Yang satu ada di kelompoknya Ikrom, yang satu lagi di kelompoknya yang lain gitu ya. Jadi nanti di setiap kelompok ada perwakilan yang bisa nulis. Kalau enggak pentep minimal ini aja. Saya punya, apa sih? Sorry, kalau enggak tablet ya, board itu aja yang buat nulis itu pentep kan namanya ya? Pentep tambahan yang harganya cuma 200 ribuan. Silahkan, ini. Argumentasinya kan kalian harus buktikan apa? H sepuluh dari G. Iya, Bu. Berarti akan dibuktikan H segrup dari G. Berarti kalian harus buktikan apa? Ini harus dibuktikan apa aja? Saya nulisnya ini yaitu ya, yaitu. Apa aja yang harus dibuktikan? H sepuluh dari H itu harus membentuk grup kan? Berhadap untuk grup operasi? H sepuluh dari G. Ada apa aja itu, tulisnya? Yang pertama? Ada tertutup. Sebelum itu? Hanya mesti? Tidak kosong dulu kan? Tidak kosong. Tidak kosong. Tidak kosong. Terus? H-nya harus? Arus. Demonisi subgrup. Dari G. H harus subhimpunan dari G. Terus apa lagi? Baru pakai yang tertutup artinya? X. Saya nulisnya tertutup aja ya. Berarti nanti kalian harus bisa ngulis. Yang keempat apa? Sesuatu tertutup apa? Paso ya, Bu. Paso. Kelima? Elemen identity. Entitas. Enam? Inverse. Kebalikan. Enam. Dari premis mana yang kalian sudah punya? Satu dan dua punyanya dari mana? Satu dan dua kita sudah punya belum? Tadi balik ke atas premis umumnya tadi apa? Misalkan G suatu grup. Dan Kita subhimpunan tak kosong dari G. Berarti satu dan dua punya dari? Dari premis umum. Premis umum. Ini saya nulis kayak gini. Nanti kalian rapikan ya. Nanti bisa kalimatnya mengikut yang tadi ditulis iklon. Ini dari premis umum. Terus yang aso dari mana? Aso ini diwarisi ini. Karena dia subset dari G. Alasannya karena dia itu subset dari G. Tertutupnya sudah punya belum di premis khusus? Premis khususnya tadi apa? Misalkan setiap A dan B di H berlaku A B inverse di H. Berarti belum kelihatan kan? Ini tidak kelihatan langsung. Identitas tidak kelihatan langsung. Balikan juga tidak kelihatan langsung. Berarti itu harus di list satu per satu. Berarti yang bagian apa dulu yang mau dicek? Identitas. Identitas begitu. Nah, kalian sebelum keperhatikan harus ngambil dulu ini. Ini kan ada ini nih. Berarti ambil dulu. Kan dia tidak kosong ya. Ini tadi ditulis ya dari premis umum diketahui bahwa H tidak kosong dan H subset dari G. Karena H itu tidak kosong berarti kita sudah boleh mengambil. Ambil sembarang A, B, D, H misalkan. Maka kita punya apa? Dari premis khusus, punya nya apa? Kan premis ini. Kalau A, B ada di H, jadinya apa? Menurut ini. B-nya kan boleh jadi A sendiri. B inverse di H, Bu. A, B inverse di H. Ya, tapi tujuan kita mau kan mau. Tujuan kita itu harus kasih. Tujuan kita itu maunya A, B yang ada di H. Bukan si A, B inverse. Kalian mau yang mana dulu nih? Yang mau dimunculin. A-nya dulu ada? Yang tertutup dulu aja, Bu. Boleh nggak? Yang tertutup dulu. Maka jadinya apa? Kan ambil sembarang A, B, D, H. Kemudian maka B. Ini kalau saya pindah ke whiteboard, kalian bingung nggak? Enggak sih, Bu. Kalau saya. Saya pindah ke whiteboard aja ya. Soalnya kalau lihat ini kan ini. Kacau. Iya, Ibu. Oke, saya berarti saya share screen. Oke, tadi apa? Tadi. Eh, tapi ini udah waktunya udah mau habis. Udah kalian rapikan dulu aja ya. Nanti kalian coba dulu, terus hari Kamis dipresentasikan ya. Iya, Ibu. Sama yang TVR Materma yang lain dan yang ZP juga. Kalau nggak Kamis, Jumat gitu ya. Palingan mungkin ya antara dua hari itulah. Pokoknya akan saya tagih yang kemarin PR. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, ibu.